Surat terbuka kepada rakyat Aceh atas kelakuan anis dan emak-emak di Masjid Raya Aceh ditulis oleh Nafi Siwar di siwar.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Beberapa malam lalu penulis tidak sengaja melihat berita di TV tentang kelakuan seorang emak-emak yang membawa mobilnya masuk ke teras Masjid Raya Banda Aceh Penulis juga heran ngapain juga emak-emak ini membawa masuk mobilnya ke dalam perkarangan masjid Apakah emak-emak ini tidak tahu jika teras Masjid Raya tersebut merupakan tempat orang ibadah? Dari situs lokal di Aceh Sana, penulis melihat juga emak-emak tersebut ngaku membawa orang tua dan akhirnya minta maaf seperti yang dilansir akun TikTok at Masjid Raya TV Penulis setuju bahwa apapun alasannya tetap saja tidak boleh mengotori teras Masjid Raya karena teras tersebut dipakai juga untuk melakukan ibadah Tapi ada yang aneh juga terkait dengan peristiwa ini Jika emak-emak yang bawa masuk mobil ke teras Masjid itu dianggap sudah mengotori tempat ibadah Lalu kenapa banyak orang di Aceh malah tangga saat Anis Paswiden mengotori Masjid Raya dengan kegiatan kampanye politik duniawi? Bahkan dalam sebuah video lagi, Anis Paswiden malah diteriaki sebagai presiden saat Anis berada di dalam lingkungan Masjid Raya di Bandai Aceh tersebut Logika Sederhana Jika rakyat Aceh marah dengan kelakuan emak-emak yang membawa mobil masuk ke teras Masjid karena sudah mengotori tempat ibadah Lalu kenapa ada sebagian rakyat Aceh malah bangga Anis Paswiden mengotori Masjid? Dengan politik duniawi, bahkan ada yang teriak presiden dan teriak takbir saat Anis Paswiden masuk ke lingkungan Masjid Raya Aceh tersebut Jangan katakan jika mereka yang teriak Anis Presiden dan teriak takbir tidak tahu jika Anis Paswiden sedang melakukan kampanye politik di Masjid Raya tersebut Jadi ingat pesan seorang habib yang menyatakan bahwa orang waras yang punya akal dan punya malu tidak akan melakukan kampanye politik di Masjid Yang merupakan tempat ibadah suci bagi umat Jadi sungguh sangat kontradiktif bukan? Di satu sisi marah dengan emak-emak yang sudah mengotori Masjid Di sisi lain malah diam dan bangga melihat Anis Paswiden mengotori Masjid dengan politik duniawi Sebenarnya bukan kali ini saja Anis dan Basernya mengotori Masjid dengan politik duniawi Pada September 2022 lalu, Basar Anis juga mengotori Masjid dengan menyebarkan tabloi tentang Anis pada masyarakat Apakah Anis Paswiden dan Basernya tidak malu? Lakukan kampanye politik duniawi di Masjid yang merupakan tempat suci untuk beribadah Jangan kotori Masjid dengan politik duniawi karena itu sungguh mencicikan Wassalam Nafi Siwad Bagaimana menurut Anda? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal Krabden Beberapa hari lalu, Menhan Prabowo melakukan blunder besar Usulannya kepada Ukraina dan Rusia ditolak mentah-mentah oleh Ukraina Karena dinilai aneh dan dirasa lebih seperti rencana Rusia ketimbang dari Indonesia Dan ternyata memang terbukti bahwa usulan itu adalah dari Prabowo sendiri Bukan dari kementerian luar negeri Karena ketika dipertanggakan oleh Komisi 1 DPR RI Menlu Leto Marsudi meminta DPR berkomunikasi langsung dengan Menhan Prabowo Kemudian dari Presiden Jokowi keluar pernyataan bahwa usulan itu dari Prabowo sendiri Oleh sebab itu Presiden Jokowi kemudian memanggil Menhan Prabowo Yang sudah terjadi pada hari Sabtu 2 hari lalu Namun bagaimana isi pembicaraan itu belum ada beritanya Dari fakta-fakta di atas sudah jelas bahwa sebagai Menteri Pertahanan Prabowo telah melangkahi Presiden Jokowi Sebuah tindakan yang sembrono, tidak elok, tidak etnis Dan merupakan sebuah pelanggaran tukloksi atau tugas pokok dan fungsi Saya kira kelanjutannya ya itu masih diantara Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Bisa saja sudah dikasih pernyataan atau dikasih lejangan, kita gak tahu Namun tindakan Prabowo ini kemudian bikin kita jadi gak yakin Apakah nanti kalau misalnya jadi Presiden Apakah tetap akan meneruskan program-program Presiden Jokowi? Atau nanti justru Prabowo bikin program-program baru yang berlainan? Ini kan jadi Menteri saja sudah melakukan komunikasi ke negara lain Yang isinya berbeda dengan apa yang sudah dinyatakan oleh Presiden Jokowi Dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Bisa kan kita percaya lagi dengan janji Prabowo Untuk meneruskan program-program Presiden Jokowi? Atau itu hanya sekedar taktik? Untuk menarik para pemilih tapi asalnya berbeda? Timbal berbagai kekhawatiran ya? Karena pengalaman yang dulu itu Saya melihat bahwa Pak Prabowo ini kok kayaknya gampang Dipengaruhi oleh bisikan-bisikan sirkelnya beliau Misalnya dalam kasus Hoax Ratna Sarumpait Itu pasti ada orang-orang yang di sekitar Prabowo yang membisikan Yang mempengaruhi Sehingga Prabowo langsung aja percaya bahwa Ratna Sarumpait itu dianiaya orang Ya siapa lagi kan? Bisa jadi Fatlison yang sangat mempengaruhi Sehingga Prabowo pun jadi percaya sama Hoax Sama saja ketika beliau kalah di Pilpres lalu Waktu itu sempat menggugat hasil Pilpres Saya yakin banyak sekali bisikan-bisikan orang-orang di sekitarnya Jadi kembali jadi pertanyaan Karena usulan ke Ukraina itu Seperti yang sudah saya sampaikan dalam video sebelumnya Bahwa usulan ke Ukraina Yang isinya sangat menguntungkan Rusia Itu berbau Fatlison Saatkan itu buatan Fatlison Yang memang sangat suka dan memuja Rusia Dan Presiden Rusia Vladimir Putin Saya jadi khawatir bahwa Prabowo ini masih suka mendengarkan bisikan dari orang yang salah dan terpengaruh Apalagi dalam sebuah video di channel milik Fatlison Ada video yang cukup baru ya Sekitar 3 atau 4 hari lalu ditayangkan Dalam video itu Fatlison sangat menyebut keringatan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Katanya kemistri antara keduanya sudah terbangun selama 4 atau 5 tahun ini Dan Fatlison melihatnya sebagai hal yang sangat positif Fatlison menyebut bahwa Prabowo merupakan pilihan atau opsi terbaik dari Jokowi Untuk melanjutkan program-programnya ke depan Tentunya Fatlison juga memuji Prabowo sebagai orang yang bijak Baik hati dan santun Kalau Fatlison memuji Prabowo ya itu sih udah biasa ya Tapi Fatlison juga mendukung kedekatan antara Presiden Jokowi dan Prabowo Nah ini yang tidak biasa Saya melihat ini sekedar bagian dari strategi saja Dalam mereka mendukung penjabresan Prabowo Agar bisa masuk ke semua elemen masyarakat termasuk buat kenangan pendukung Presiden Jokowi Nah pada hari yang sama Novel Bamukmin dari PA212 menyatakan dukungan terhadap Prabowo Dalam Pilpres 2024 Walaupun ada jabatan bahwa PA212 akan menunggu hasil ijtima ulama Namun Novel Bamukmin sudah memaparkan alasan mengapa dia mendukung Prabowo di Pilpres 2024 Alasannya itu terkait pada dukungan Prabowo dan kader Partai Gerindra Terhadap kasus insiden Laskar FPI di tocilkan PKM 50 dulu Novel bercerita bahwa dulu yang terjemangsi itu termasuk Fatlison Ingat ya kasus itu terjadi pada tahun 2020 Ketika Prabowo sudah jadi Menteri Pertahanan di Kabinetnya Presiden Jokowi Ingat juga bahwa PA212 merupakan kelompok yang kalau berdemo Tuntutannya selalu sama Menuntut Presiden Jokowi turun dari jabatan Presiden Dan perlu diingat juga bahwa ketika Prabowo dan partainya Gerindra Sudah bergabung dalam Koalisi Partai Pemerintahan Presiden Jokowi PA212 masih saja menyatakan menolak hasil pemilu 2019 Dan merekaskan diri sebagai pihak oposisi Lalu sekarang ketika Prabowo mau nya pres lagi di tahun 2024 Mereka ini mau meramat lagi ke Kubu Prabowo Kebayangkan kalau seandainya Prabowo terpilih jadi presiden Sedangkan di dalam Kubu Prabowo sudah bercokal kelompok PA212 ini Bisa-bisa FPI dan HTI tidak lagi jadi organisasi terlarangkan Itu sebuah kemungkinan yang bisa saja terjadi Kita sekarang ini sudah merasa aman, damai, dan tenteran tanpa kehadiran mereka-mereka itu Walaupun orang-orangnya masih ada, masih suka demo juga Tapi pengaruhnya bisa dikatakan sudah hampir gak ada Balihu Raksasa bergambar Habib Rizik Syihab saja sudah sobek-sobek Emang ada yang demo jutaan umat gitu? Kan gak ada Sweeping-sweeping pun sudah hampir gak ada Eksistensi mereka ini hampir musnah Tapi mereka bisa jadi bakal bangkit lagi seandainya Prabowo jadi presiden Itu satu kekhawatiran besar yang saya kira perlu diperhatikan ya Dan satu lagi yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa Fadlison pernah menyatakan keinginan untuk membuarkan aparat khusus 88 Dengan alasan narasi T. R. 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 itu berbau Islamophobia Saya gak akan membahas Islamophobia ya, karena hal itu memang gak masuk gagal Ini ya, pernyataan Fadlison mau membubarkan aparat khusus 88 itu disebut pada tahun 2021 Ya, ketika Prabowo sudah jadi menahan Jadi walaupun Gerindra sudah 2 tahun bergabung ke pemerintahan Presiden Jokowi, tetap saja Fadlison ini punya visi dan misi yang berbeda Dan sampai sekarang dia masih di Gerindra Bayangkan saja, seandainya Prabowo yang jadi Presiden nanti pada tahun 2024 Bisa-bisa aparat khusus 88 dibubarkan beneran Sekarang ini saja, Prabowo sudah berani mengambil skat yang berlainan dengan Presiden Jokowi Apalagi nanti kalau jadi Presiden beneran PA-212, HTI, FPI berapat Mereka bangkit lagi Kemungkinan besar gak dilarang lagi Baliho-bali meraksasa Habib Rizik Syihab bertembaran bebas di mana-mana Sweeping ketika bulan puasa kembali dikenlar Aparat khusus 88 bahkan bisa bubar beneran Gimana itu? Sedangkan selama ini banyak sekali anggota Pengacau yang sudah ditangkap oleh Aparat khusus dalam rangka melindungi Bangsa dan negara ini dari kekacauan Dan tindakan terorisme Sebenarnya jelas ya Bahkan kotak amal yang dananya buat Kegiatan itu juga berhasil dibongkar Sebagai warga negara ini Yang sudah merasa aman dengan adanya Aparat khusus 88 Saya jadi merasa khawatir sekali Bagaimana nasib bangsa ini ketika seorang Prabowo jadi Presiden Yang di sekelilingnya itu adalah orang-orang macam Fatlison PA212 FPI yang benci sama polisi Benci sama tentara Yang suka kalau Densus 88 itu gak ada Gimana nasib keamanan dan ketertupan yang sudah kita nikmati selama ini Dalam pemerintahan Presiden Jokowi Saya harap ini bisa jadi bahan pemikiran buat kita semua Kura-kura memang juara Bagaimana menurut Anda? Terima kasih Terima kasih.